selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pilihan-pilihannya opsi-opsinya dan berdasarkan urutan-urutannya dan berdasarkan pilihan yang ada pada kiparat sumpah Allah memberikan pilihan pihak di dalam kiparat sumpah itu bainal itki diantara mengmerdekakan hamba sahaya wal itami dan memberi makan wal kiswah dan melakukan kiswah itu puasa dua bulan pal wajibu maka yang wajib itu minha dari semuanya wahidun cuman satu dan guairu mu'ayanin dan tidak ditentukan tiga pilihan itu yang wajibnya hanya satu yang mana tidak tentu jadi bisa itkun bisa itam bisa al-kiswah pa'ayiha pa'ala pa'ayiha maka dengan yang mana saja dari yang tiga itu pa'ala mengerjakan seorang pakod pa'ala maka dia sudah mengerjakan al-wajibah yang wajib wain pa'ala dan apabila dia mengerjakan al-jamiah semuanya sakoto maka gugurlah al-pardu yang pardu yang wajibnya itu dari yang tiga itu gugur anhu dari dia biwahidin dengan mengerjakan yang satunya saja minha dari semua yang dia kerjakan wal-baki sementara sisanya yang dua tatawuun termasuk tatawu atau termasuk sunah wakolat dan berkata al-mutadzila itu kelompok mutadzila salah satu tiga-tiganya kuluhat semuanya wajib adalah wajib pa'ayiha arah itu apabila mereka menghendaki biwujubil jami'i dengan wajibnya semua hal yang diperintahkan dasawi maka memiliki kesamaan maka sama-sama al-jami'u semuanya pil hitobi di dalam khitob bahwa maka kesamaan ini wifakun bersifat muwafakoh jadi menurut mutadzila tiga-tiganya sama dengan rajat yang sama wainama yasulu hanya saja timbul al-khilafu perdebatan pil ibaroti dalam ungkapan ungkapannya dunal makna bukan pada makna-maknanya wain aradudan apabila mereka menghendaki biwujubil jami'i dengan wajibnya semua hal itu anahu bahwa seseorang mukhatibun adalah orang yang diberikan perintah bipik liljami'i untuk mengerjakan keseluruhannya padalilu maka dalilnya ala fasadihi anahu idataraka jami'a padalilu maka dalilnya ala fasadihi atas kerusakannya seorang itu anahu apabila dia atau orang tersebut idataraka ketika meninggalkan al-jami'a semuanya lamiyo'a akob tidak tidak akan disiksa ala jam'i'i atas meninggalkan semuanya walau karena apabila ada al-jami'u semua yang diperintahkan itu wajiban merupakan yang wajib la'u kibah maka akan disiksa al-al-jami'i atas meninggalkan semuanya malam malam yu'angqob maka ketika tidak disiksa al-jami'i atas meninggalkan semuanya ila ala wahidin kecuali atas satu kewajiban saja dala itu menunjukkan anahu bahwa sesuatu yang wahid yang satu itu kuwa al-wajibu adalah yang wajib paslun pa'amma'idha amaro bi'asy'a ala jihati tertib pa'amma'idha amaro dan ketika Allah memerintahkan bi'asy'a dengan satu dengan beberapa hal ala jihati tertib berdasarkan urutan-urutan kalmuzahir seperti kiparat orang yang melakukan zihar umiro maka diperintahkan bil'itki untuk memerdekakan hamba sahaya idha wujud dirokobah ketika memang ada hamba sahayanya wabi si'ami dan diperintahkan untuk berpuasa indha azamiha ketika tidak ada rokobah jadi kalau ada hamba sahaya yang diutamakan adalah hamba sahaya bila tidak ada maka berpuasa wabil'it'ami dan dengan memberi makan indal'aji ketika seorang lemah atau tidak mampu anil jami'i mengerjakan semuanya tidak bisa tidak mampu membebaskan hamba sahaya dan tidak mampu berpuasa maka dia harus memberi makan kalau wajibu yang wajib mendalika dari semua itu wahidun hanya satu saja tapi mu'ayanun itu ditentukan kalau yang tadi itu tidak ditentukan ya ala tahyir kalau ala tatib ditentukan ala hasbi halihi berdasarkan kemampuan si orang tersebut wainkanamu siron apabila dia orang kaya atau dia orang bos dia itu seorang juragan paparduhu maka yang parduh bagi dia adalah al-idku memerdekakan hamba sahaya wainkanamu siron dan apabila dia orang miskin orang melarat paparduhu maka yang parduh bagi dia adalah asiam berpuasa wainkanamu ajijan dan apabila dia seorang yang kaya paparduhu maka parduh bagi dia itu adalah al-idham memberi makan wainjama'ah apabila berkumpul atau bersatu min parduhi dari parduhnya dia dari kewajiban parduh dia al-idku antara memerdekakan hamba sahaya bayna jami'i diantara semuanya sakoto maka gugur al-paraduh semua parduh itu anhu darinya bil-idki dengan hanya dengan memerdekakan hamba sahaya wama dan adapun hal-hal adau selain idkun memerdekakan satawun masuknya kepada perbuatan yang suna wain jama'ah dan apabila berkumpul man mengumpulkan ya wain jama'ah apabila mengumpulkan man seorang parduhu dimana yang parduh bagi dia itu asya musiam baina jami diantara semuanya parduhu maka yang dianggap parduh bagi dia ahadul amrayni yaitu salah satu dari dua yang dia kumpulkan jadi dia orang miskin tapi ternyata ujung-ujungnya dia juga bisa membewaskan hamba sahaya dan bisa beri makan maka yang parduh itu yang mana dalam hal ini ada salah satu dari dua yang pertama minal itki awisiam apakah dia membebaskan nama saya awisiam atau dia berpuasa berarti itamnya itu tetowu wal itamu adapun memberimakan tetowuun itu termasuk perbuatan sunnah wain jama'ah dan apabila mengumpulkan seorang parduhu dimana yang parduh bagi dia itu al itamu memberimakan baina jami'i diantara semua yang diperintahkan parduhu maka yang parduh dari bagi dia wahidun adalah satu minas salah satu dari yang tiga itu khal kifarotil mukhayyarah seperti hanya hukum pada hukum kifarot al mukhayyarah yang diberikan pilihan yang opsional yang tadi ya bagian satu babun bab ijabumah kentang wajibnya sesuatu layatimu yang tidak sempurna al makmuru hal-hal yang diperintahkan ilabihi kecuali dengan adanya mak itu sendiri adanya sesuatu itu sendiri tidak umirah apabila diperintah seseorang dipilin untuk melakukan sesuatu walam yatima dan tidak sempurna dari kalpilu perbuatan tersebut ilab igorihi kecuali mengharuskan ada perbuatan yang lain nadorka maka anda bisa berpikir sebagai berikut painkana apabila ada dalikal ambu perintah itu masyrutan merupakan perintah yang disaratkan bidalikal goir dengan perbuatan yang lain tersebut kal istito'ati seperti istito'ah filhaji dalam kewajiban berhaji walmali dan syarat harta bidzakati dalam ibadah zakat lam yakun maka tidak ada al-amru perintah bilhaji tentang haji wa zakat dan zakat amru sebagai perintah bidzak silidalika untuk dihasilkannya atau adanya masyrut tersebut syarat tersebut lianal amru karena sebuah perintah lianal amru karena perintah bilhaji untuk berhaji itu lam yat an awa tidak menggapai man kepada orang-orang las tato'ata yang tidak memiliki istito'ah lahu bagi orang tersebut ini agak berbeda dengan sholat kalau sudah datang waktu sholat maka wudunya harus itu tetapi kalau sudah datang musim haji tidak harus semua umat islam itu menjadi istito'ah demikian pula ketika datang waktu zakat itu tidak semua orang itu harus punya harta jadi syaratnya itu tidak menjadi sebuah kemistian dengan alasan bahwa ketika ada perintah haji itu tidak menggapai tidak mencakup kepada orang yang memang tidak atau belum istito'ah wafi zakati dan dalam persoalan zakat lam yat nawal aman itu tidak menggapai orang lam malalah yang tidak memiliki harta kalau ajam nahu dan apabila kita mengharuskan kepada seseorang itu taksila dalika untuk adanya semua syarat itu layad hula maka tentu semua syarat itu masuk pil amri dalam perintah laas kotona maka laas kotona maka kita akan menggugur laas kotona maka akan menggugurkan kita semua sartol amri terhadap syarat sebuah perintah jadi kalau itu menjadi perintah maka tidak lagi dijadikan sebagai syarat wahad dan itu tidak bisa terjadi dan apabila ada al-amru perintah itu menelakon sifatnya umum yang tidak ada kata persyaratan karena maka ada al-amru perintah itu untuk melakukan amron sebuah adalah merupakan sebuah perintah bihi untuk melakukan perbuatan tersebut wabimak dan terhadap hal-hal layatimu yang tidak sempurna perbuatan tersebut illa bihi kecuali perbuatan yang lainnya dalika hal itu seperti katoharoti dalika dan hal itu katoharoti seperti syaratnya suci suci li solati untuk solat jadi itu perintahnya bersifat umum sehingga perintah solat sekaligus yang menyebabkan sempurnanya solat atau sainsolat itu juga diperintahkan sehingga al-amru bis solat dengan demikian perintah untuk melaksanakan solat amrun juga merupakan perintah bid toharoti untuk melaksanakan toharo atau kagus lishayin atau seperti mencuci sesuatu nah disini ya wamistu toharoti diantara toharo itu setul orat misalkan menutupi orat istighbal kiblat menghadap kiblat guagui riha dan yang lainnya misruti siati dari syarat sahnya al-latiyajibu yang wajib tasilua adanya itu semua syarat bi mujarodil amri di solat hanya dengan satu perintah untuk melaksanakan solat kagus lishayin atau seperti membasu sesuatu minar roksi dari kepala kita ini dalam wudhu ya ristifa il pardi untuk menunaikan pardu pil wajhi dalam membasu muka al-amru bihi perintah terhadap itu semua amrun bil gusli merupakan perintah terhadap mandi jadi rambutnya kemudian wajahnya gitu li an nahu karena hal tersebut makmurun itu diperintahkan di solati di dalam kesempurnaan solat wabil gusli wajhi dan dengan membasu wajah paulalam ya jamuhu dan apabila tidak mengharuskan orang tersebut ma sesuatu yatimu yang sempurna sesuatu bihi dengan sesuatu al-fi'lu makah paulalam ya jamuhu dan apabila tidak mengharuskan kepada orang itu ma sesuatu yatimu yang sempurna bihi terhadap orang itu opo al-makmiru api lu pekerjaan al-mumru bih yang diperintahkan bihi kepada orang tersebut askotona tentu gugur bagi kita askotona tentu mengugurkan kita semua al-wujubah terhadap hal yang wajib bil-makmuri dalam persoalan yang diperintah walihadalan karena ini kulnah kita berpendapat pima berkaitan dengan orang nasia yang lupa sholatan satu sholat min sholawat til yaomi dari beberapa sholat siang walaylat maupun sholat di malam hari walam ya'rib dan dia tidak mengetahui aynaha ayn-ayn atau bagian sholat inna hu yajibu maka wajib bagi dia alaihi bagi dia khodo ukhom si sholawat mengkhodo sholat lima waktu latad khula maka wajib latad khula maka bakal masuk opo al-mansiyatun sifat lupa itu tersebut pihak di dalam perintah sholat itu faslun fasal wa'ama'ida amaro dan apabila Allah memerintahkan besifatin tentang satu sifat atau satu keadaan disolati ibadatin dalam ibadah lain maka apabila ada sifat itu merupakan wajib batun yang wajib kan rumah nina seperti itu manina birokui dalam ruku dalam maka menunjukkan perintah itu alawujub terhadap wajibnya ruku karena tidak mungkin bagi seorang ayatia untuk menunaikan bisifati tentang sifat sifat al-wajibati yang wajib ilabipi lilmausupi kecuali dengan mengerjakan hal-hal yang disifati tumanina itu merupakan sifat dari ruku maka orang tidak mungkin dia melaksanakan kewajiban tumanina kalau dia tidak ruku wajibkan hati sifat apabila sifat itu nadban merupakan sunnah karak isaoti seperti mengeraskan suara bitalbiati ketika talbiah lam yadullah maka tidak menunjukkan bidalika atas perbuatan itu alawujub bitalbiati atas wajibnya talbiah ini ada catetan ya kola visyari rodan alaman ojabat talbiah ini sebagai jawaban atas orang yang mewajibkan talbiah wahada golatun dan ini salah dalika anna hukad yundabu ilasifati mahua wajibun karena itu merupakan disunahkan atas sifat sesuatu yang merupakan hayang wajib ilasifati mahua madubun dan kepada sifat dimana sifat itu merupakan perbuatan yang madub walai sapi nabi ilasifati mayak tadi ijabul mosofi dan tidak ada dalam kesuna itu menunjukkan kepada sifat atas segala sesuatu yang dituntut yang menuntut wajibnya hal yang disipati dulu menunjukkan hal hal itu ala wujubi talbiati atas wajibnya talbiah jadi mengeraskan suara kan sunah itu menunjukkan atas wajibnya talbiah tapi pendapat yang pertama tidak menunjukkan bahwa talbiah itu wajib karena mengeraskan suaranya juga merupakan perbuatan disunah ini salah yang menyatakan bahwa itu wajib di anahu karena sebuah karena dia atau sesuatu itu kod yundabu sudah disunahkan ila sifat timah terhadap suatu sifat perbuatan hua dimana perbuatan itu wajib pun merupakan perbuatan yang wajib talbiah itu sunah kalau dikatakan bahwa itu menunjukkan pada yang wajib maka berarti kita melakukan melakukan apa istilahnya hal yang sunah melakukan anggapan sunah atau perbuatan sunah atas segala sesuatu yang wajib wama hua nadbun dan sesuatu hua dimana sesuatu itu nadbun merupakan suatu yang sunah palamiat maka tidak akan ada pinat bi dalam sunah itu dalilun dalil alawujubil asli atas wajibnya hal yang menjadi pokok paslun idah amaro apabila Allah memerintahkan bisain dengan suatu hal karena dalika karena maka ada hal tersebut karena maka ada hal tersebut perintah tersebut nahian merupakan larangan didihi dari lawan dari sesuatu itu min jihatil makna dari segi maknanya painkana dalikal amru wajiban painkana dalikal amru painkana apabila ada dalikal amru perintah tersebut wajiban merupakan perintah yang wajib karena maka jadilah anahyu larangan itu and didihi dari melakukan lawan dari sesuatu itu alas sabil wujubi bersifat wajib wainkana dan apabila ada perintah tersebut nadbad merupakan perintah sunnah karena mangka ada anahyu larangan andidihi melakukan sesuatu yang menjadi lawannya yang diperintahkan alas sabili nadbi dari bersifat sunnah juga waminah sabina dan sebagian dari sahabat kami mankola ada yang berpendapat lai sabinah yin andidihi bahwa perintah itu bukan merupakan larangan untuk dari mengerjakan lawan dan sesuatu itu wahuwa dan itu kaulul mutajilah adalah pandangannya mutajilah wadalilu dan dalil alamakul nahu atas apa yang kami pendapatkan di atas gitu ya anahu bahwa sesungguh naia laya laya tawa solo tidak akan sampai ilapi lilma muri atas perbuatan apa yang diperintahkan bihi sesuatu itu ilabitar kididi kecuali dengan meninggalkan lawannya kattoharoti pisolat seperti toharoh di dalam sholat maka tidak mungkin kalau misalkan perintah untuk toharoh dalam sholat tanpa misalkan kita meninggalkan tidak untuk tanpa melakukan atau meninggalkan sesuatu yang lawan dari toharoh itu tidak toharoh berarti najis maka perintahnya membersihkan najis maka larangannya adalah membiarkan najis pisolat di dalam sholat paslun pasal pa'am ma'idda umiro dan apabila diperintahkan bijtinabish syai'i untuk meninggalkan suatu hal walam yumkinuhu dan tidak mungkin bagi orang tersebut al-izdinabu untuk meninggalkan bila illa bijtinabih gwarihi kecuali dengan meninggalkan lainnya bahwa al-adurbaini itu ada dua perkara ada humai yang pertama ayakuna harus ada bijtinabih jami'i dalam meninggalkan semuanya itu masyakotan sebagai satu kondisi masyakot masyakoh masyakoh itu kesulitan sebagai sebuah kesulitan payaksutu maka gugur hukmul muharrami fihi hukum yang diharamkan fihi dalam perbuatan tersebut wayaskutu dan gugur anhu dari dia fardul istinabi untuk kewajiban untuk meninggalkan kama seperti wahua dan itu kama idawakoa apabila seseorang ter tikunslung tergebrus pilmai kasiri di ke dalam air yang banyak najasatin tapi semuanya najis jubur misalkan kasepiteng awih telatot atau bingung atau berkrumun atau saliru lah kami coba bahasa sindamanya uhtuhu saudara perempuannya binisa in baladin dengan semua perempuan yang ada di suatu desa jadi wajahnya mirip semuanya tingginya mirip semuanya suaranya mirip semuanya bala yumna'o maka tidak dilarang minal wudui untuk berwudu bilmai dengan air yang najis itu boleh ya karena itu masyakat wala minikahi nisaida likalbala dan tidak ada larangan untuk menikahi wanita manapun yang ada di desa tersebut meskipun dikhawatirkan bahwa itu adalah saudaranya tapi kalau wajahnya mirip semuanya ya gak masalah ini yang pertama ya dari sisi aspek masyakat pendapat yang kedua alayakuna pijitimailjami'i masyakatan alayakuna tidak ada pijitimailjami'i untuk meninggalkan semuanya itu masyakatan sebagai sebuah masyakat pahada dalam hal ini aladorbaini ada dua kondisi ayakuna lemuharramu yang pertama hal-hal yang diharamkan itu muhtalaton muhtalaton bercampur atau bersinggungan atau bersamaran bilmubahi dengan hal-hal yang diperbolehkan karena jasati seperti najis pilmail kolili dalam air sedikit wal-jariyati dan istri seorang istri al-mushtarikati yang bersyaktu atau bersamaran bineral jula ini diantara dua suami untuk meninggalkan semuanya jadi apabila yang diharamkan itu muhtalat muhtalit akhirnya terjadi kesamaran dengan yang diperbolehkan itu harus ditinggalkan semuanya misalkan najis ya dalam air yang sedikit itu tidak boleh digunakan atau seorang istri yang diperbutkan oleh dua orang laki-laki yang dianggap bahwa dia itu adalah istri dari dua orang laki-laki yang satu orang itu istri saya itu istri saya jadi bingung maka dua-duanya harus ditinggalkan semuanya tidak boleh dianggap sebagai istrinya wasani dan yang kedua ayakuna apabila ada apa istilah muharam itu guairu muhtalatin tidak tercampur ila anahu layu'rafu tetapi hanya saja tidak diketahui almubahu hal yang ngubah bi'ainihi berdasarkan ayin yaitu perkara fahada maka dalam ini ada dua hal dorbun yang satu bagian ya juju diperbolehkan dihidalamal ini atahari untuk meneliti dulu gitu ya wahuwa dan itu kalma itohir seperti air yang suci idastabah apabila saliru atau apa sebeserupa bi'main najisi dengan air najis wataharraf maka bisa meneliti atau bisa apa istilahnya mengujinya gitu wadarbun dan satu bagian lagi laya juju tidak diperbolehkan tidak bisa fihi dalam masalah ini ataharraf untuk meneliti wahuwa dalam hal ini al-uhtu seorang saudara wanita saudara wanita idastalatat apabila berseliru bi'azna bi'atin dengan wanita yang bukan mahram wal-ma'u dan air idastabaha apabila sama bilbauli dengan air kencing wayajibu mangka wajib istinabu jami'i untuk meninggalkan semuanya wabun bab al-kalamu tentang pembicaraan pi'anal amro bahwa satu perintah yang dulu menunjukkan ala ijah ilma'muri atau standar minimalnya sebuah perintah bihi terhadap perintah tersebut walam ketahui an-nahu sesungguhnya idha amaro apabila memerintahkan allahu ta'ala allahu ta'ala bi'lin terhadap suatu perbuatan lam-yadhul maka tidak masuk al-mamuru orang yang diperintahnya tidak mencakup lam-yakhil lam-yadhul merintahnya tidak masuk ama imma ayyab ala adapun mengerjakan alamak muruh terhadap apa yang diperintahkan walam yakkhillah maka tidak cacat tidak boleh cacat alamak muruh hal yang diperintahkan itu imma ayyab ala itu bisa dengan cara mengerjakan seorang alamak muruh terhadap yang diperintahkan bihi atas orang tersebut ala wajhi berdasarkan aspek ala di tanah walahu yang bisa memenuhi orang tersebut al-amruh terhadap suatu perintah al-yazidah atau menambahkan alamak atas hal-hal tanah walahu yang bisa memenuhi orang tersebut al-amruh terhadap perintah haoyankus atau mengurangi painpa'ala apabila mengerjakan seorang alawajhi berdasarkan aspek aladita nawalah wal-amruh apa yang dicakup dalam satu perintah ajajahu makah sudah mencukupi bagi mencukupi dalika hal tersebut bimujar radil amri atas perintah itu sendiri disebutnya standar minimal jadi ada tiga ya yang pertama standar minimal yang kedua ada tambahan standar maksimal atau ada yang kurang dari standar minimal apabila mengerjakan berdasarkan standar minimal maka cukup menyelesaikan satu perintah sebut wakola badul mutajilah sebagian kelompok mutajilah berpendapat al-amruh bahwa perintah itu layak dulu tidak menunjukkan alal ijai atas standar minimal nya balayah taju bahkan tetapi sangat perlu al-ihtija jizau ketercukupan itu ilah dalilin akhar berdasarkan dalil yang lain wahada dan pendapat ini khotun salam di anahu qodfa alal ma'murabi alawajilladi tanawal amruh karena di anahu karena sesungguhnya qodfa ala seorang sudah melakukan al-ma'murad terhadap apa yang diperintahkan kepada orang tersebut alawajilladi berdasarkan sisi atau aspek aladitan walahu berdasarkan apa yang diperintahkan atau yang dipinta dipenuhi al-amruh oleh sebuah perintah bahwa jabah mangkawajib ayah udah harus mengulangi lagi ilamakana atas apa-apa alaihi ilamakana kepada apa-apa ilamak kepada sesuatu karena yang ada alaihi bagi orang tersebut qoblal amri sebelum itu diperintahkan pak pak amai dazada dan apabila menambahkan seorang alam amuri atas apa yang diperintahkan bihi kepada orang tersebut biayya murahu misalkan dengan memerintahkan kepada orang tersebut biruku intuk ruku payajidu kemudian menambahkan orang tersebut alama atas apa-apa yakou yang terjadi alaihi kepada orang tersebut al-ismu namah sakoto maka gugurlah al-pardu wajiban anhu dari dia biad namah dengan standar paling rendah yakou yang terjadi alaihi kepada orang tersebut al-ismu namah tersebut wajiyadatu dan tambahan ala dalikah atas tersebut tatawu merupakan tatawu layat latad khulu yang tidak masuk pil amri atas suatu perintah al-ismu apa ini wa misalu jihadati al-al-mamribi aidan ayya murah bilkiru'ah payatul lukiru'ah jadi misalkan contoh jihadati itu adalah perintahnya untuk membaca al-quran kemudian payatulu bacaannya panjang itu tambah maka yang padunya standar minimanya terpenuhi dan tambahannya merupakan sunah wakola bagian orang berpendapat jam wajibun semuanya jadi wajib dan masuk ke dalam perintah wahada 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 batilun pendapat nisa lah liana majada al-al-izmi karena tambahan atas suatu nama ya juju maka boleh lahu bagi dia terkuhu meninggalkannya al-itlaki berdasarkan kemutlakannya jadi kan kalau kadang kan lagi musim ini ya terawih ada terawih yang cepat ada terawih yang lama standar minima sholat kan jelas itu ya huku sujud dakwadatu iram itu termonis semua standar minimanya misalkan tuman inah ada kemudian dan sebagainya ada pun nanti ada orang yang lebih cepat atau orang yang lebih lambat misalkan bacaannya ditambah dan sebagainya itu boleh boleh jadi kalau misalkan orang ada yang membaca ayatnya misalkan dengan mengatakan yasin itu sah-sah saja tapi ada orang yang membaca suratnya misalkan tiga halaman al-quran itu masuknya juga masuk ke dalam taktahu jadi kalau yang surat minima ya suratnya sah-sah saja cuman dia tidak mendapatkan sunnah dan apabila mengerjakan seorang perbuatan itu lam yakun wajiban maka dia tidak dimasuk mengerjakan yang wajib demikian pula apa istilahnya pekerjaan pekerjaan sunnah yang lainnya jadi apabila menurut sebagian ulam sebagian orang pernah patuh wajib semuanya ini agak berat juga karena tambahan atau suatu nama ibadah berarti boleh ditinggalkan secara umum dan apabila dia melakukan maka tidak masuk kategori perbuatan yang wajib tapi itu perbuatan sunnah yang wajibnya satu ayat tapi ketika dibacanya lebih dari satu ayat maka itu perbuatan sunnah dan itu sebetulnya tidak masalah kalau pun ditinggalkan paslun apabila seorang mengurangi anil mamuri dari apa yang diperintahkan ada berapa pertimbangan apabila orang itu mengurangi minhu dari apabila berkurang minhu dari orang tersebut sesuatu dimana merupakan syarat visi hati sahnya satu perbuatan seperti sholat tanpa membaca Al-Quran maka tidak terpenuhilah standarnya maka belum tidak mencapai belum termasuk pil amri dalam suatu perintah wajib belum dianggap belum menunaikan karena dia belum menunaikan pil mamuri dengan apa yang diperintahkan di atas dirinya berdasarkan aspek yang diperintahkannya dan apabila berkurang minhu dari orang itu mas sesuatu yang bukan merupakan syarat kata semiyatis seperti membaca bismillah dalam dianggap mencukupi atas apa yang diperintahkan dan apakah masuk dalika tersebut pil amri dohir dalam perintah yang dohir dari ucapan berapa saudara kita bahwa hal tersebut tidak masuk ke dalam kategori amar atau perintah maka kelompok pengikut abu hanipah berkata masuk pil amri ke dalam sebuah perintah dan itu tidak sah karena sesuatu yang dimakruhkan atau sesuatu yang makruh itu man hiun ahu merupakan hal yang dilarang walaya juju maka tidak boleh ayad hula di dalam ke dalam tidak boleh masuk pil abdil amri di ke dalam lapad amar hal muharam seperti halnya yang diharamkan babun babun babi bagi yad hula pil amri waman layad hula pi babi babi menjelaskan orang yad hula yang masuk pil amri dalam lingkup perintah waman dan orang layad hula yang tidak masuk pi dalam perintah tersebut ilam ketahuilah anasahiyah bahwa orang yang lupa layajujud tidak boleh ayadhulam masuk pil amri dalam suatu perintah wanahi maupun larangan liana lekosta karena tujuan na'ilah takarubi untuk mendekatkan diri bilpili dengan mengerjakan watarki dan meninggalkan yata dommanu membutuhkan al-ilman terhadap pengetahuan atau terhadap taunya orang tersebut dengan perbuatan tersebut jangan lupakan gak tahu hatta yasiha sehingga sah al-qasdu yang dimaksud ilaihi terhadap pengetahuan wahada yastahilu fi hakinas dan itu terjadi fi hakinas bagi orang yang sedang lupa al-taruh sekarang coba pikirkan anahu lau kila apabila dikatakan lahu bagi kepada dia la tata kalam jangan bicara pisolatika dalam sholatmu wa'anta sain dan angkau lufa la wajabba ayak sudaila tarkimai alamu anahu sainfi maka kalau demikian kata-kata tersebut menunjukkan bahwa wajib ayak sudha untuk bermaksud ila tarhima untuk meninggalkan sesuatu ya alamu yang tahu seorang itu bahwa anahu bahwa orang tersebut sahin dalam lupa orang yang lupa berarti kan susah lupa tapi da'u bahwa dia itu lupa wa'ala mahu bahwa memberitahu kepada dia seorang tersebut bahwa orang tersebut sahin lupa yang na'u itu akan menghalangi kaunhu adanya seorang tersebut sahian lupa jadi sah itu berarti lawannya dari ilmu untuk beribadah kan butuh ilmu babatolamangkabatal hitabuhu perkataan tersebut ala hadisipati berdasarkan kondisi ini jadi salah paslun demikian paslun wakadalika paslun pasal kado wakadalika demikian pula layak jujur tidak bisa hitabun na'im memberikan perintah kepada orang yang tidur walal maznun walal maznunni demikian kepada orang yang gila walal sukroni demikian orang yang mabok liana wulau jajah karena kalau diperbolehkan hitabuhu memberikan perintah kepada mereka ma'ajawajil jawalil aki dimana kondisi mereka tidak memiliki akal lah jajah maka sama saja boleh hitobul bahi mati memerintahkan binatang watipli dan anak kecil pil mahdi yang berada dalam ayunan wahadalah wahadalah yakulu ahadun dan pendapat ini tidak pernah diungkapkan oleh satu upun seorang ulama kebolehan ini tidak ada paslun wa'amal mukrohu sekarang berkaitan dengan orang yang dipaksa payasihu makasah atau sahih boleh duhu luhu memasukkan orang tersebut pil hitopi dalam lingkup hitob wataklipi dan taklip kalau dipaksa beda lagi kalau yang lupa kemudian orang tidur orang gila dan anak kecil beda ya wakolat dan berkata mutajilah kelompok mutajilah layasihu tidak boleh duhu masuknya orang yang dipaksa itu taktak taklipi di bawah satu perintah atau beban atau taklip badakhatahun dan ini salah pendapat mutajilah itu salah taklip apabila tidak sah memberikan taklip kepada mukro lama kulip atarkal kotri maka tidak akan dibebankan atarkal kotri untuk meninggalkan membunuh malikro di dalam keadaan terpaksa dipaksa wali anahu alimun dan dia tahu kosidun juga bermaksud ilamah atas sesuatu tiap aluhu yang dia ingin melakukan bahwa kogorimukri dalam ini seperti orang yang di luar yang dipaksa tidak bisa itu kalau dipaksa untuk membunuh masa dia harus melakukan padahal dia tahu bahwa membunuh itu pasal amas sobius sekarang anak kecil pala yarkhulu tidak masuk ke hitab taklipi dalam lingkup hitab taklip bain nahu karena seungguhnya anak kecil waroda bain nahu karena seungguhnya waroda sudah ada asyaru aturan syarabi iskati taklipi yang menggugurkan adanya taklip anhu bagi anak kecil wama ijabul hukuki dan ada pun kewajiban ada pun wajibnya beberapa hak bimalihi terkait dengan hartanya tersebut anak hartanya anak kecil tersebut payah juju maka diperbolehkan ayad hula masuk bagi anak kecil seperti jakat jakat karena semuanya taklip dan hitab pidalika dalam urusan harta anak kecil dibebankan kepada walina kepada pengurusnya dunaku bukan kepada anak kecil tersebut wamal abid sekarang hamba sahaya maka sungguhnya mereka masuk dalam lingkup hitab sebagian sahabat kami yang berpendapat layak mereka tidak masuk asisten rumah tangga mungkin abid itu ke dalam hitab hitab yang disyariatkan illa bidalili kecuali adanya dalil wahada hato ini juga salah di anak hitab di anak hitab karena suatu hitab yasluhu pantas bagi mereka itu seperti hanya pantas ahrori bagi orang-orang yang merdeka sedangkan orang-orang kafir masuk juga mereka di hitab jadi mereka juga wajib sholat wajib zakat orang-orang kafir tidak masuk di syariat dalam urusan syariat dan sebagian orang ada yang masuk ada yang berpendapat masuk wilman hiat dalam masalah yang dilarang saja dunal ma'amur roti tidak berkaitan dengan masalah yang diperintahkan jadi kalau perintah sholat itu berlaku bagi orang kafir tapi larangan untuk berjina berlaku bagi orang kafir karena mereka orang-orang kafir itu masuk ke dalam semuanya kalau ta'ala firman Allah ta'ala masalah kakum pisakor kalau lamnakum minal musolin ma'ab basal lakakum yang menuntun kalian semua pisakor masuk ke dalam neraka sakor kalau mereka menjawab lamnakum tidaklah kami semua minal musolin tergolong dari orang-orang yang melaksanakan sholat walolam yakun namukhati binah bis sholat lama akabahum Allah apabila Allah apabila tidak ada mereka makhati binah merupakan orang-orang yang diperintahkan di sholat untuk sholat lama akabah umum Allah maka Allah tidak akan menyiksa mereka alaihah atas meninggalkan sholat tersebut karena pantasnya atau kepantasannya suatu kitab bagi mereka seperti kepantasannya kitab tersebut lil muslim bagi orang-orang muslim ketika masuk orang-orang muslim wajabah maka wajib juga untuk memasukkan orang-orang kafir ada pun para wanita karena wanita itu tidak masuk wanita wanita itu dalam kitab atau perintah yang dikhususkan untuk laki-laki wakala Abu Bakar bin Dawud Abu Bakar bin Dawud berkata washabu abih hanifah dan beberapa pengikut abu hanifah masuk para wanita ke dalam perintah yang dikhususkan untuk laki-laki wadah khotun pendapat ini dianggap salah dianalin nisai karena untuk wanita lapton ada lapat maksusan yang khusus kama ana rizali seperti hanya bagi laki-laki lapton maksusan ada lapat yang khusus juga maka malam yarkhul rizal demikian seperti hanya tidak masuk kaum laki-laki pi hitab bin nisa idah kepada perintah-perintah khusus untuk wanita latad khul maka latad khul maka tidak masuk anisa wanita-wanita itu pi hitab rizali ke dalam perintah-perintah yang khusus laki-laki wa'amah wahai seluruh manusia maka umat dan nabi juga masuk seperti lagi orang-orang yang beriman maka umat dan nabi juga masuk dan ayat yang lainnya karena fantasnya lapat atau cocoknya lapat tersebut lahu bagi nabi itu seperti pantasnya kitab lapat tersebut dikuli wahidin untuk setiap individu minum umati dari umatnya pakama dakhalat maka seperti hanya masuk ke dalam perintah al-umat umatnya dakhalat maka masuk juga nabi ke dalam perintah tersebut an-nabiyyus salam nabi salam wa'amma idaku tiba dan apabila diperintahkan an-nabiyyus nabi salam lahu salam bikita bin khus dengan perintah yang khusus lam yad khul maka tidak masuk ma'hu bersama nabi gua selain nabi ilah bidaliling kecuali adanya dalil kakau ta'ala seperti pada firman Allah ta'ala ya ayuhan nabi itu umatnya tidak masuk ya ayuhal muzzamil kumillail orang-orang yang ya ayuhal muzzamil orang yang berselimut kum bangunlah di malam hari waqali azawajal dan firman Allah ta'ala ya ayuhal nabi yukulli azwajika ya nabi katakanlah kepada istri-istimu sebagian ulama mankola ada yang berpendapat masabata anahu syar'un lah dakhala gairuhu ma'ahu fi masabata masubita apapun yang didetapkan anahu bahwa sesuatu itu syar'un merupakan syariat lahu bagi nabi dakhala maka masuk juga gairuhu selain nabi ma'ahu bersama nabi pihi dalam syariat tersebut wahada khatun pendapat ini salah karena kita bahkan suatu perintah maksurun alaihi yang dikhususkan alaihi bagi nabi paman ja'ama anahu yad hulubi maka siapa yang mau mengakui ja'ama yang berpendapat anahu yad hulubi masuk di dalam nabi pakod khulapa dan sudah melanggar muktadol hitobi terhadap tuntutan dari sebuah kitab atau perintah pak ma'ida amaro ketika memerintahkan dan apabila memerintahkan salam loha liwas salam nabi salam umat terhadap umatnya bisa ini untuk melakukan sesuatu maka tidak masuk hua nabi itu pihi dalam perintah aminan sabina sebagian dari sahabat kami mankola ada yang berpendapat yah masuk juga nabi pima terhadap suatu yang memerintahkan bihi memerintahkan nabi bihi dengan sesuatu itu al-umata terhadap umatnya wadah khotun ini juga salah dia nama karena sesuatu khotoba yang 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 memerintahkan bihi nabi bihi dengan sesuatu itu wal-umata untuk umatnya minal hitopi dari satu perintah layas siku maka tidak sah perintah tersebut lahu bagi nabi palaya jujur maka tidak bisa ayat hula masuk nabi bihi dalam perintah itu menggori dalilin apabila tanpa dalil paslun wa'amama adapun suatu khotoba yang memerintahkan allahu ajawajal allahu subhanahu wa ta'ala bihi terhadap sesuatu itu al-khalko terhadap makhluknya kita balmu wajah dengan perintah yang diarahkan atau perintah yang terarahkan kakau lihi ya ayuna seperti perintah seperti firman Allah ya ayuhna saya manusia atau ya ayuhla dinah aman ya orang-orang yang beriman final sungguhnya layar hulu tidak masuk pihi ke dalam perintah tersebut sairuman selain orang-orang lam yuhlak yang tidak diciptakan min jihad disigoti dari aspek segat tersebut atau bentuk katanya wala pidan lapatnya di an hadal hitabah karena perintah tersebut layas lu tidak mencakup illa liman kecuali bagi orang-orang kuat dimana orang-orang tersebut mau judun ditemukan atau memiliki alas sifati sesuai ya mau judun ditemukan alas sifati memenuhi terhadap sifat atau penjelasan alatidakar yang Allah sebutkan di dalam firmanya fa'am man ada pun orang-orang yang tidak diciptakan atau ditentukan pala yasluhu makas tidak masuk bagi orang tersebut hadal hitawuh perintah ini wakadalika demikian pula idah khotoba ketika memerintahkan Rasulullah s.a.w. rojulan kepada seorang laki-laki min asabihi dari beberapa sahabatnya bikitabin dengan suatu perintah lam yad khul yang tidak mencakup selain orang tersebut untuk perintah tersebut min jihat dilapti dari aspek bahasanya itu kan tidak masuk yang lain karena orang khotabahu khotabahu yang merintahkan nabi kepada beliau kepada orang tersebut bihi dengan satu perbuatan layatan walu tidak mencakup kue rohu selain orang tersebut hanya saja masuk kue rohu selain orang yang diperintah oleh nabi di hukmin dalam masalah di hukmin dalikal kitab di dalam hukum perintah tersebut di dalilin apabila ditemukan dalil wahua dan dalil itu adalah kaul sallallahu 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 rasul sallallahu sallallahu hukmi alal wahidi hukmi alal jamaah hukmi hukumku alal wahidi terhadap salah seorang hukmi maka merupakan hukumku alal jamaah untuk semua jamaah wal-kihasyu dan analogi wahuwa wal-kihasyu analogi wahuwa dimana analogi itu ayu jada ditemukan al-ma'na ma'na al-ladi hukim yang dihukum yang memberikan hukum rasulullah terhadap sesuatu itu piman kepada orang hukima yang dihukumi alaihi atas hukum sebut bagi orang lain payu kosu maka dapat dikiaskan alaihi kepada hukum tersebut kepada orang tersebut paslun pasal idawar apabila datang al-hitab bukhita bil-lapti umumi dengan lapat yang umum dahola maka masuk pihi ke dalam pihi ke dalam hitab tersebut syopak kuluman setiap orang salah yang pantas yang yang memenuhi kriteria lahu bagi perintah tersebut bagi orang tersebut al-hitabu hitab walayah sekutu dan tidak gugur dari kalpilo perbuatan tersebut anbadihim dari sebagian pipi lil-badi dengan sudah dilakukannya pipi lil-badi karena perbuatan sebagian orang lain ilapima kecuali dalam persoalan waroda yang sudah ada asyaru syariatnya bihi untuk hal tersebut wa kororohu dan menguatkannya anahu bahwa perbuatan tersebut merupakan perlukipaya kalau jihadi seperti jihad itu bisa sebagian tidak perlu kalau sebagian ada yang jihad watakfinil mayiti mengkavani mayid wassalati alehi menjalatkan mayid wadabnihi mengubur mayid karena sungguhnya apabila idakoma apabila melakukan bihi dengan perbuatan tersebut orang yakou yang menemukan atau yang mengalami bihi dengan perbuatan tersebut al-kipaya dalam pardu kipaya sakoto maka dia menggugurkan anil bakin dari kewajiban selain dirinya babu bayanil pardih wal wajibi wassunati wanabi babu inibab bayanil pardih menjelaskan tentang pardu wajib wal wajibi dan wajib wassunati dan sunati wanabi dan wajib wajib itu pardun wal pardu dan pardu wal maktub dan maktub istilah wal maktub wahidun itu satu makna wahuwa yaitu ma sesuatu yu'allaku yang digantungkan al-ikobu siksaan bitarki karena meninggalkannya pardu tersebut wakola dan berkata badu asabi habi hanifah sebagian pengikut habi hanifah wal wajib yang diwajib itu adalah masabata adalah sesuatu sabata yang menetapkan wujubuhu wajibnya sesuatu bidalilin mustahidin dengan dalil mustahid yang diistihadi ya fihi terhadap dari tersebut kalau witir seperti witir wal adahiyah dan penyembelihan indahum menurut mereka wal fardu sedangkan yang sebut pardu ma sesuatu sabata yang tetap yang tetap wujubuhu wajibnya itu sesuatu bidalilin maktuin dengan dalil yang koti atau dalil yang pasti bihi atas sesuatu sebut selawat seperti sholat lima waktu wajakati dan jakat wal ma prudah yang dipartukan wamas bah dan sesuatu yang menyerupainya wahada pendapat ini pendapat pengikut abu hanipa ini khotun salah karena metode penamaan asmai syari penamaan nama-nama syariat wal gotik dan bahasa wal isti'imali dan penggunaannya wal sapi sayin dan tidak ada dalam satu itu mindalika dalam hal semuanya tersebut parkun perbedaan bayi nama diantara sesuatu sabata yang menetapkan bidalilin subita subita yang diterapkan bidalilin maktuin bih dengan dalil yang maktu atau dalil yang pasti obitori kin mustahidin atau dalil yang diperoleh melalui metode istihad dalam dalil tersebut dalam bahasa tidak ada sama saja wajib pardu dan sebagainya paslon sunat adapun sunnah pamah maka segala sesuatu rusimah yang digambarkan liuh tadha bihi supaya mengarahkan atau ya mengarahkan bihi dengan sesuatu itu ala sabi istirbab berdasarkan berdasarkan hal yang dianjurkan wahiyah dan sunah itu wan naplu kemudian nafilah wan nadbu kemudian nadab bimana wahidin mananya satu waminanasi dan sebagian orang mankola ada yang berpendapat asunat tuba sunah itu matarat tuba matarat tuba yang berkaitan dengan rawatib rawatib tarotib yang bersifat tarotib mengikuti hal yang pardu kasunani seperti kasunani rawatib seperti sunah-sunah yang mengikuti sunah rawatib ma'al faroid berkaitan dengan masalah-masalah yang pardu ada sunah-sunah yang mengikuti hal-hal yang pardu wan naf sedakan naf pelawan adab dan adab adalah ma'al sesuatu jadak yang tambahan ala dalika atas hal yang rawatib wahadah dan pendapat ini layasi tidak sah di anak ulama karena sungguhnya segala sesuatu waroda yang ditetapkan asyaru oleh syara bisthih babihi untuk sebagai anjuran bahwa maka sesuatu itu sunah-sunah merupakan sunah sewa unikana rawatiban baik itu rawatib awyuratibin atau bukan rawatib pala makna maka tidak ada artinya lihat al-parqi atas perbedaan ini sekarang apabila para sahabat berkata amaro memerintahkan Rasulullah melakukan suatu dan menjadikan seperti 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 apa apa bayasiru dan jadi kamal luk luk dan demikian pula jadi seperti itu kamal apabila kamal luk luk apabila berkata seorang sahabat itu kola Rasulullah selam amartu bikada umir itu bikada atau kola berkata Rasulullah selam amartu aku perintahkan bikada untuk hati sebut wakola dan berkata sahabat layak balu itu tidak masuk hati yang kila sehingga lapatnya ditransformasikan atau dipindahkan wadali dalinya alam atas apa yang saya ungkapkan di atas wak dikatakan bawa anrawi seorang rawi itu merupakan orang yang diakui pima berkaitan dengan satu yang diriwayatkannya wahua dan dia seorang rawi itu yang mengetahui bil amri terhadap hal-hal yang merupakan perintah dan larangan karena itu merupakan bahasa mereka wajib ayukbal untuk diterimanya kasairima atas seperti hanya menerima semua apa-apa yang direkan oleh para sahabat dan apabila ada perkataan amaro pulanun bikada amaro merintahkan pulanun si pulan bikada untuk sesuatu atau diperindahkan kami bikada untuk melakukan sesuatu atau dilarang kami dari sesuatu maka tidak disebut suatu perintah itu Al-Amir orang tersebut Al-Amir sebagai orang yang memerintah humillah di apa istilahnya dibawa dalikab hukum ini ala rasul pada rasulullah wassalam demikian pula ketika rasul mengatakan ini maka dia dianggap bukan sebagai amir kadalika inkola apabila dalika demikian pula inkola apabila bersabda minas sunati rasulullah minas sunati dari perbuatan sunah kada demikian humillah maka dibawa ala sunati nabi sebagai sunah nabi s.a.w. wakola dan berkata sabu abu hanifah pengikut abu hanifah layuh malu tidak bisa dimasukkan ala dalik ke atas hal tersebut illa bila liling kecara didalil wakola nabi bakrin as-siruf itu pendapatnya bubakan as-siruf wahada dan pendapat ini tidak benar tidak kuat di analladi yuhtaju bi'amrihi wanahi wassunati warasul di analladi karena orang yuhtaju yang dianggap paling kuat bi'amrihi untuk atas perintahnya wanahi dan larangannya wassunati dan sunahnya wakar rasul s.a.w. yaitu rasul s.a.w. fayda ursiko dan apabila diberlakukan fayda ut atlako apabila mengucapkan as-sohabi kelompok sahabat talikat terhadap hal tersebut wajabah mengkawajib ayuhmala untuk dimasukkan atau dikategorikan alihi kepada sabda rasul s.a.w. pembahasan tentang Ammar sudah selesai kita akhirai dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh